Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan bagikan video tentang merubah ukuran ataupun kapasitas foto dan video kamera canon powershot SX4310 ini kameranya untuk mengubah ukuran disini kita harus menekan tombol auto supaya berfungsi-fungsi dari fungsi otomatis ke manual tekan tombol auto di sudut kanan disini tombol auto di bawah rekaman kemudian setelah tekan tombol auto tekan tombol function di tombol function disini untuk fungsi setting manual oke kemudian untuk ukuran foto pilih di rasio gambar artisannya di bagian rasio aspek gambar apakah mau gambarnya yang super lebar maka dipilih ini yang 16 banding 9 kemudian ini 3 banding 2 full kemudian yang 4 banding 3 lebih full layar kemudian 1 banding 1 bentuk portrait jadi lebih cocok digunakan untuk portrait oke kemudian untuk video sama caranya sama di tekan tombol auto sampai membalik komodo P komodo P kemudian tekan tombol function ataupun tombol tengah ini tombol function tombol tengah ini tombol function kemudian geser tekan tombol function turun ke bawah di bagian HD di kualitas film kualitas film disini tersedia ukuran 1280 x 720 atau yang VGA mau yang HD atau yang VGA di VGA dia berubah ke ukuran 240 x HD 480 jika mau full HD sebaiknya gunakan yang jika mau yang HD gunakan yang HD disini saya sarankan gunakan yang HD nah HD sudah standar semua oke jangan lupa diubah aspek radio disini menggunakan saya lebih sering menggunakan 4 3 banding 2 kadang saya gunakan yang 15 banding 9 tapi lebih sering 4 banding 3 oke kemudian yang lainnya disini tinggal disesuaikan untuk ISO nah jika berada di dalam ruangan maka gunakan ISO yang tinggi atau jika berada di luar ruangan gunakan ISO yang rendah ini ataupun gunakan auto saja biar otomatis disesuaikan pencahayaannya oke kemudian untuk white balance sesuai kebutuhan anda butuh yang bagaimana jika butuh yang lain boleh juga tapi disini saya lebih suka menggunakan yang auto white balance yang auto kemudian untuk yang efek disini saya offkan saja supaya natural dan fokusnya disini saya lebih suka menggunakan yang di yang fokus rata tengah untuk video dan evaluatif untuk foto oke jadi intinya untuk melakukan setting manual yang pertama tekan di tombol auto ya dia sudah berubah ke otomatis sesuaikan penjayaan semuanya namun jika ingin diatur secara manual maka ditekan kembali tombol auto sampai muncul mode P di kamera DSLR ada mode P di kamera polsor ini diterapkan mode P kemudian untuk menampilkan info tekan tombol info tombol kebawah mode apa yang kita gunakan kemudian untuk setting lanjutan ditekan function mode mode atau yang paling kecil sesuai dengan kapasitas memory ok disini saya lebih suka menggunakan yang large yang besar karena saya lebih suka finishing di editing jadi jika di large masih aman kita mengedit sebenarnya medium juga aman oke untuk full untuk kamu hasil video yang ada sebaiknya gunakan yang large untuk gambar disini saya memilih yang sangat halus ya oke kemudian untuk video saya gunakan yang hati ya sekian cara setting untuk video dan gambar semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh